yo halo kali ini saya akan unboxing Amajvid Bip smartwatch dari anak perusahaan Xiaomi ini sudah cukup lama dirilis dan yang baru-baru ini diluncurkan yaitu Mi Band 4 atau Mi Band 4 kenapa saya nggak unboxing Mi Band 4 nanti saya akan bahas di video ini Oke jadi ini adalah Amajvid Bip versi global dengan warna onyx black atau hitam dan kalau dilihat dari keterangannya unit yang saya beli ini diproduksi di tahun 2019 namun untuk spesifikasi dan lain sebagainya saya rasa masih sama dengan produksi-produksi sebelumnya Amajvid Bip ini saya beli di Tokopedia dengan harga 600 ribuan aja atau lebih tepatnya 695 ribu dan ini kondisinya baru segel serta garansi resmi Oke daripada lama-lama langsung tunggu aja di unboxing di sini ada kartu garansinya yang bener-bener kartu ya kayak kartu ATM gitu garansi resmi dari Amajvid Indonesia di dalam kotaknya langsung disambut dengan tampilan coolnya dari si Amajvid Bip lalu di bawahnya ada kotaknya lagi yang isinya charger tanpa ada adapternya chargernya ini berjenis docking dan dia mengadopsi sistem magnet atau magnetic charging lalu ada user guide atau panduan penggunaan yang berbahasa Inggris udah itu aja yang ada dalam kotak penjualan dari Amajvid Bip Oke langsung cek ke unit jamnya di bagian depannya ini ada layar touchscreen transflektif 1,28 inch lalu ada tulisan Amajvid di bagian belakang ada sensor serta magnet untuk ngecharge dan di bagian kanan ada satu tombol yang multifungsi untuk strapnya ini menurut saya cukup lembut bahannya rubber dan gak terlalu kaku ya mirip-mirip kayak feel strapnya mi band Oke coba nyalain untuk pertama kali nyalain harus dipiring dulu dengan smartphone yang sudah terinstall aplikasi mi fit yang bisa didownload di Playstore maupun Appstore karena si Amajvid Bip ini akan melakukan update mendownload beberapa resource dan melakukan konfigurasi secara otomatis awalnya saya berniat untuk membeli Mi Band 4 untuk menggantikan Mi Band 2 saya yang layarnya sudah redup pasaran harga Mi Band 4 di toko online sekitar 400 ribuan dan itu pun banyak yang dikirim dari luar negeri atau inden ketika lagi nyari-nyari saya malah menemukan Amajvid Bip yang harganya dibawah standar yaitu 695 ribu awalnya ragu tapi lihat reputasi di toko ternyata bagus jadi tanpa pikir panjang langsung order karena pada waktu itu kata yang punya toko stoknya terbatas dan bener aja sekarang stoknya habis ketika barang datang dan dicek ya emang barangnya bagus bener-bener baru dan original ditambah lagi ini versi global dan bergaransi resmi dari Amajvid Indonesia Wah kayaknya tuh toko pasang harga hilang kali ya Oke kenapa saya lebih memilih Amajvid Bip ada beberapa alasan pertama harganya harga Amajvid Bip khususnya yang versi global dan bergaransi resmi sekitar 800-900 ribuan dan yang saya beli ini cuma 600 ribuan tepatnya 695 ribu lumayan murah kan kedua layarnya layar transflektifnya ini enak untuk dilihat di beberapa kondisi di luar ruangan di dalam ruangan tarik maupun gelap tetap bisa memberikan informasi ketiga built-in GPS walaupun melakukan aktivitas olahraga di luar ruangan misalnya bersepeda saya nggak harus bawa handphone sebagai GPS seperti pada Mi Band keempat baterai baterainya diklaim bisa bertahan sekitar satu bulan dan itu cocok banget buat saya yang males dan sering lupa buat ngecharge kelima penggunanya yang sudah banyak jadi lebih banyak informasi tips and triknya aksesorisnya serta custom watch face nya yang beragam keenam selain untuk aktivitas olahraga juga cocok untuk dipakai di acara-acara yang formal karena bentuknya seperti jam dan yang terakhir Amazfit Bip ini adalah inceran atau keinginan saya dari dulu namun baru sekarang saya bisa membelinya dan saya juga bersyukur bisa mendapat harga yang sudah cukup terjangkau oke jadi itulah unboxing dan sedikit cerita tentang Amazfit Bip ini semoga bisa bermanfaat dan jika suka silakan di like comment share jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terima kasih selamat menikmati